guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di videoku kali ini saya akan membuat ikan gurame sup ikan gurame ya guys ya tapi bumbu kuning kayak gitu ya guys di sini sudah saya siapkan bahan-bahannya apa saja dan bumbunya apa saja ya guys ya di sini ada sekitar 500 gram ikan gurame yang sudah saya bersihkan kayak gini ya guys ya kayak gini terus di sini ada dua siung bawang merah dua siung bawang putih yang udah saya iris kayak gini terus di sini ada tomat daun selai terus daun jeruk dua-dua lembar terus cabai hijau cabai merah ya guys ya tiga cabai hijau empat cabai merah terus di sini ada dua lem apa dua iris dua potong jahe ya guys sini ada saldo saldo ayam di sini ada garam dan disini daun bawang di sini ada air nanti untuk kuahnya ya guys ya Nah sekarang wajahnya udah panas kita masukkan minyak gorengnya ya guys ya kita tumis bawang merah sama bawang putihnya ya guys kita masukkan kita masukkan ya guys ditumis sampai harum kita tumis sampai harum ya guys ya kita tumis sampai harum ya guys ya kalau udah harum nanti kita tambahkan air untuk merebus ikan guramenya ya guys karena disini enggak ada kunyit yang fresh jadi nanti saya pakai kunyit buku ya guys ya enggak tidak apa-apa seadanya enggak harus yang fresh nah sekarang sudah harum dan kekuningan kita kita tambahkan air tunggu sampai airnya mendidih baru kita masukkan ikannya ya gajah jadi baunya enggak aneh semoga setelah airnya sudah mendidih kita masukkan ikannya ya gajah kan guramenya masuk terus kita tambahkan daun kere 2 lembar daun jeruk terus ini tomat ya guys ya sama cabe terus kaldu ayam terus garam secukupnya kunyit buku ya gajah karena kita enggak punya apa enggak ini suku rame yang simple dan mudah dan cepat bagus juga untuk diet yang enggak makan nasi bisa makan kuah ini ya gajah karena ini sangat berisi dan tidak banyak mengandung minyak ya guys ya kita repus ya guys sampai jangan lupa nanti ikannya itu dibalik ya guys biar matanya itu rata biar enggak bawah wajah yang matang di atas bawah matang kayak gini ya gajah mantep kelihatannya harung guys baunya gini terus kita tambahkan gula pasir ya guys beragak sedap gitu sup ikan milah ikan gurame nguramai apa nila ini kuramai nila ya guys ya kuramai wanila ya guys nggak tahu ya guys kalau disini aku nyebutnya ikan gurame, ikan nila guys ini kan udah mpung ya guys ya kita taburi daun bawang kayak gini kita rebus sebentar biar daun bawangnya itu karena sup ikan itu cepat matang ya guys jadi nanti jangan terlalu mpuk kalau nggak mpuk nanti nggak enak masak itu yang sedang-sedang saja ini gelembung-gelembungnya ini dibuang ya guys ya mantap guys udah matang siap disajikan ya guys ini ya guys sup ikan nilainya udah ikan gurame apa ikan nila pokoknya dua-duanya udah matang kayak gini penampakannya mantap kayaknya guys selamat menikmati selamat berbuka puasa ya guys nah gitu dulu ya guys untuk videoku kali ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax